Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi panggilan dalurat di handphone Samsung Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe Dan juga nyalakan notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara blur background foto tanpa edit dan aplikasi Videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang mungkin handphone Samsungnya tiba-tiba saja hanya bisa melakukan panggilan darurat Dan tiba-tiba sinyalnya hilang, tidak bisa muncul Teman-teman bisa ikuti cara ini, cara mengatasinya teman-teman Dan juga disini ada penyebab-berapa penyebabnya Pertama-tama yaitu teman-teman bisa pergi ke pengaturan, ke settings Kita lihat di bagian connection Ini dia, lalu teman-teman pilih di bagian mobile networks Nah pastikan disitu untuk network mode-nya teman-teman setting ke LTE 3G, 2G Bukan yang paling bawah ya teman-teman Jadi jangan teman-teman kunci hanya pada salah satu koneksi saja Pastikan itu terkoneksi ke LTE 3G dan 2G teman-teman Nah selanjutnya, cara kedua yaitu untuk mengatasinya Teman-teman bisa cek email teman-teman apakah sudah terdaftar atau belum Cara ngeceknya itu teman-teman bisa pergi ke Google atau Chrome Disini saya menggunakan Chrome Lalu teman-teman langsung ketikan saja di pencarian yaitu cek email Nah seperti ini ya, teman-teman pilih di paling atas ini Nah disini kan kita diminta untuk memasukkan email kita Jadi kita langsung lihat dulu email kita Teman-teman bisa lihat di bagian pengaturan di handphone teman-teman Kita buka settings Kita buka settings di handphone kita Lalu teman-teman scroll ke bawah Teman-teman buka about phone Maka disitu akan langsung terlihat email kita teman-teman Kita langsung klik saja di bagian email-nya Maka nanti akan otomatis ter-copy Lalu kita kembali ke Google Ke halaman untuk mencek email itu teman-teman Nah kita langsung masukkan saja ya teman-teman email-nya Kita masukkan, kita paste Lalu kita klik tombol cari Disitu terlihat bahwa email saya sudah terdaftar ya Jadi teman-teman di database common print Sehingga handphone saya itu aman Jadi saya tetap bisa menggunakan internet maupun sinyal Nah jadi buat teman-teman yang mungkin tiba-tiba sinyalnya tidak ada Dan disitu teman-teman cek email teman-teman Tidak terdaftar Itu salah satu penyebabnya teman-teman Nah maka bisa gitu Dikarenakan mungkin karena kita membeli handphone tersebut Dari black market Maka ada kemungkinan bahwa email Dari handphone kita tersebut Tidak terdaftar di common print Sehingga kita tidak bisa menggunakan kartu SIM pada handphone kita Kita hanya bisa menggunakan wifi saja teman-teman Jadi pastikan teman-teman jika ingin membeli handphone Atau barang lainnya itu ke pasar resmi Jangan ke black market Karena banyak sekali kekurangannya teman-teman Walaupun memang harganya lebih murah Teman-teman tidak tahu Jika disitu ada beberapa faktor lain Yang dapat merugikan kita Oke semuanya Itu dia video kali ini Bagaimana cara mengatasi Panggilan darurat di handphone Samsung Semoga membantu Selain video ini Saya juga membuat video tentang Bagaimana cara mengatasi Terlalu banyak mencoba Atau too many attempts di telegram Jadi yang bisa teman-teman cek Di link deskripsi di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe Untuk terus dukung channel Solusi TV Agar bisa terus berkembang Dan memberikan solusi-solusi Menurut lainnya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa